Nah terapi plasma konvalesan itu prinsipnya adalah memberikan antibody Artinya tentara orang lain, pasien yang pernah kena COVID Tentaranya diambil, diproses darahnya dan tentaranya itu dimasukkan ke dalam Pasien yang sedang sakit Ini jalurnya melalui infus, jadi plasma darahnya yang diambil Jadi sistemnya ini dengan sistem kayak mirip donor darah Jadi yang pernah kena sakit COVID, darahnya diambil Terus diproses, plasmanya diambil Nanti plasmanya didonorkan, dikasih ke yang sakit Dengan harapan si tentara-tentara yang masuk di dalam plasma ini Bisa menimbulkan efek pertahanan terhadap pasien yang sakit Bentuknya nanti kantong darah Tetapi ini harus ada kriteria-kriteria tersendiri Kriteria untuk menjadi donor plasma konvalesans itu Pasien harus pernah terdiagnosis, terkonfirmasi Jadi harus pasti bawa hasil swab PCR Nah ini yang saya bilang, kenapa antigen aja nggak cukup Karena kalau seandainya nanti kita mau melakukan terapi plasma konvalesan Yang diminta itu biasanya adalah PCR Itu yang lebih akuratnya Karena kalau swab antigen positif Kita juga ada yang namanya, kita nggak bisa terlalu percaya juga Untuk swab antigen yang positif itu terkait regulasi daripada pendonor sendiri Terus dia harus telah bebas gejala COVID-19 sekurang-kurangnya 14 hari Karena ini dengan bebasnya gejala berarti antibody-nya udah cukup banyak Sehingga ada manfaatnya kalau diberikan Usianya 18-60 tahun, laki-laki dan wanita yang belum pernah hamil Berat badan minimal 55 kg dan tidak memiliki penyakit yang berat Jadi intinya mah, kalau dia punya penyakit yang berat pasti antibody-nya rendah Sehingga kalau dikasih juga jadi percuma Dan syarat pasien COVID-19 yang boleh terapi plasma konvalesan Itu harus usianya lebih dari 18 tahun Dinyatakan positif melalui hasil PCR Jadi harus terkonfirmasi juga Makanya ini pentingnya Kalau antigennya positif lebih baik di follow up dengan PCR Untuk kepentingan Kita selain terima secara diagnosisnya Bahwa ini untuk kepentingan nanti ke main case Dan juga untuk masalah yang kayak gini-gininya Kemudian mengalami derajat sedang, berat, atau kritis Jadi yang gejala ringan itu tidak diberikan terapi plasma konvalesan Karena yang dirawat itu yang gejala sedang Tadi kan kalau gejala ringan dia bisa isoman Nah tantangan dan risikonya apa? Dokter harus memastikan pengambilan plasma darah itu Antibody-nya itu yang paling banyak Jadi nanti pasti dicek dulu Antibody-nya berapa kadarnya si donornya itu biasanya Dan pemeriksaan kadar antibody ini biasanya dibebankan kepada keluarga pasien Yang akan meminta donor Jadi bukan si pendonor dan bukan ditanggung oleh PMI Seperti itu Kemudian tantangannya lagi adalah Karena itu kita memberikan transfusi darah Jadi kita memberikan cairan tambahan ke dalam tubuh pasien Sementara tubuh pasien ini paru-parunya kan sedang jelek Kalau kita berikan tambahan cairan Itu cairan yang ada plasma ini bisa numpuk di paru-paru Menimbulkan sesak nafas yang makin hebat Akhirnya menimbulkan reaksi juga Dan juga bisa menimbulkan reaksi alergi akibat transfusi juga Dan itu bisa menyebabkan hal yang fatal Itu terjadi juga inkompabilitas golongan darah Makanya nanti dicek juga golongan darah Jadi biasanya untuk screening terapi plasma convulsion itu Kita harus periksa untuk kadar antibody-nya berapa Kemudian anti-HIV, anti-hepatitisnya juga diperiksa Kemudian juga diperiksa untuk golongan darahnya Dan itu biasanya dibebankan kepada keluarga yang akan meminta donor Artinya resipiannya, keluarga resipian yang akan meminta Yang akan membayar tersebut Dan itu saya rasa biayanya juga cukup mahal Untuk pemeriksaan hal-hal screening tersebut Nah terapi plasma convulsion itu bersifat ajufan Artinya tambahan Jadi bukan terapi utama Jadi kita harus perhitungkan risk dan benefit-nya Apakah dengan pemberian terapi plasma convulsion ini Akan memperbaiki gejala Atau malah akan makin memperburuk gejala Artinya risikonya lebih besar dibandingkan keuntungannya Kalau risikonya lebih besar Pasti dokter juga tidak akan mau masukin terapi plasma convulsion itu Jadi alurnya pertama Ini karena terapi ajufan Pasti tidak akan ditawarkan kepada keluarga Untuk dilakukan terapi plasma convulsion Saya yakin beberapa yang dirawat juga Pasti atas inisiatifnya sendiri nanya Ini saya mau terapi plasma convulsion gimana Karena pasti beredar di WA Group Pertama kita harus mengajukan kepada dokter yang merawat Apakah ada indikasi pemberian terapi plasma convulsion Apakah mungkin pasien yang dirawat itu diberikan Jika iya, pasti kita nanti dikasih surat pengantar Untuk cari donornya ke PMI Dengan segala biaya beban Tadi dibebankan kepada keluarga yang meminta Paralel dengan keluarga juga mencari sendiri donor Nah nanti collecting darahnya setelah ada donornya Nanti keluarga bawa si pendonor tersebut ke PMI Nanti mungkin sama dokter Jenis Mungkin kalau hadir di sini bisa menjelaskan Karena beliau tugas di PMI Kalau tidak salah Gimana cara collectingnya nanti Si plasma darah yang sudah terkumpul itu oleh PMI Dikirimkan kepada bank darah Tempat pasiennya dirawat Baru nanti akan diberikannya di rumah sakit Nah sebenarnya TPK itu diberikan atau tidak Nah saya juga harus memberikan berita fakta buruknya Bahwa TPK itu aman Tapi tidak memberikan manfaat pada pasien COVID-19 Ini adalah berita yang kita juga sampai sekarang Ya makanya ketika keluarga mau terapi plasma convulsion Ya silahkan saja kita biasanya memberikan Silahkan itu aman gitu Asal dalam pengawasan timedis gitu Namun kadang-kadang dia tidak memberikan manfaat pada pasien COVID-19 Mungkin ini shocking juga ya News bagi kita semua Beberapa masih ada yang mencari terapi plasma convulsion Tapi ya namanya kita berusaha berupaya Mudah-mudahan ada kebaikan Mudah-mudahan ada musisa dan ada hal yang baik Yaitu bisa saja kita coba Tidak ada nothing to lose sebenarnya Karena TPK itu sebenarnya aman gitu ya Nah ini berdasarkan studi recovery Ini sudah randomized clinical trial juga Jadi sudah cukup terpercaya dilakukan tahun 2021 Uji klinis recovery menyatakan bahwa TPK tidak berhasil Tidak ada perbedaan yang siktifikan secara statistik Antara kedua kelompok derajat kematian akibat COVID-19 Lama dan waktu perawatannya maupun perbaikan gejalannya Jadi mangga aja silahkan Kalau misalnya ada yang masih mau mengupayakan terapi plasma convulsion Pasti pihak rumah sakit akan biasanya mengizinkan Karena ini cukup aman Kecuali nanti ada sesuatu hal yang memang kita harus concern juga Tetapi ya itu usaha sih kita Kalau di muslim biasanya kita mengenal ada yang namanya ikhtiar Mereka percaya yang namanya ikhtiar Ya itu yang dilakukan gitu Nah ini research-researchnya Jurnal-jurnalnya berdasarkan randomized clinical trial juga Ada dua studi Placid dan dari recovery Ini ternyata memang tidak memberikan manfaat yang bermakna gitu ya Nah jadi ini bagi yang mencari plasma convulsion Mungkin itu gambaran sedikit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya